. Ronaldo sebut sejak Sir Alex pergi, tidak melihat evolusi. Cristiano Ronaldo sudah ancang-ancang pindah klub dari Manchester United sebelum pertandingan Piala Dunia 2022 Qatar lalu. Pemain Portugal tersebut akhirnya memilih Al Nasser sampai tahun 2025 mendatang dengan transfer yang sangat besar. Pemain berusia 38 tahun tersebut akan menerima gaji senilai Rp3,2 triliun per tahun dan akan menjadikan diri ia sebagai pesepak bola dengan gaji termahal di dunia. Nilai itu didukung ahli transfer, Fabrizio Romano, ia berkicau di media sosial kalau gaji Ronaldo mendekati 200 juta euro, sekitar Rp3,3 triliun. Dilansir dari CBS Sports turut melaporkan analisis besaran gaji yang diterima Ronaldo, dari total pendapatan itu perinciannya untuk gaji pokok mencapai 75 juta dolar AS, sekitar Rp1,2 triliun. Perpindahan Ronaldo ke Al Nasser bukan hanya karena transferan yang besar, ia dinobatkan menjadi bagian dari Duta Arab Saudi untuk kampanye bidding tuan rumah piala dunia 2030. Atas perpindahan Ronaldo ke klub Al Nasser itu, membuat mantan pelatih Manchester United Sir Alex Ferguson angkat bicara. Diketahui, Sir Alex Ferguson disebut-sebut sebagai sosok yang diakui sebagai ayah di dunia sepak bola bagi Cristiano Ronaldo. Dalam wawancara beberapa minggu lalu, Ronaldo sempat menyatakan Sir Alex lebih tahun bagaimana keinginannya. Kemajuannya nol, sejak Sir Alex pergi, saya tidak melihat evolusi di klub, tidak ada yang berubah, ucap Ronaldo. Ferguson tahu lebih baik dari siapapun bahwa klub tidak berada di jalur yang seharusnya, dia tahu, semua orang tahu. Orang-orang yang tidak melihat itu, itu karena mereka tidak ingin melihat mereka buta, tambahnya. Selain komentar dari Sir Alex Ferguson, mantan pelatihnya di Manchester United Eric Ten Hag juga berkomentar soal kepindahan Ronaldo ke Al Nasser. Manager Manchester United, Eric Ten Hag ditanya para wartawan soal Cristiano Ronaldo yang bergabung ke Al Nasser, Ten Hag tidak tertarik. Saya tidak membicarakan masa lalu, mari bicarakan masa depan, tegasnya selepas laga Wolves vs Manchester United yang dimenangi Setan Merah 1-0 pada Sabtu, tanggal 31 Desember tahun 2022, malam WIB. Kami meraih hasil bagus hari ini, kami tembus keempat besar, tapi ini belum apa-apa sebab kompetisi masih panjang, sambungnya. Eric Ten Hag sang manajer baru Manchester United di musim ini mengambil langkah mengejutkan dengan sering mencadangkan Cristiano Ronaldo, dinilai, itu salah satu sebab Ronaldo berpikir untuk cabut. Ronaldo pun sempat melakukan beberapa gestur tidak puas, seperti langsung cabut dari stadion ketika laga masih berlangsung sampai menolak untuk bermain di menit akhir. Al Nasser bikin geger lagi, mau duetkan Ronaldo dengan striker yang dibenci Messi. Cristiano Ronaldo sudah resmi bergabung dengan klub Arab Saudi, Al Nasser, dia mendapatkan kontrak sampai 2025 mendatang, atau 2 setengah tahun, kabarnya, Ronaldo bakal mengantongi 200 juta euro per tahun atau sekitar 3,3 triliun rupiah. Meski sudah mendatangkan Ronaldo, rupanya itu belum membuat Al Nasser puas, sekarang mereka juga sibuk mencari partner lini depan bagi Ronaldo, isu yang beredar, Al Nasser mau memboyong pemain top lagi. Football Italia menulis, Mauro Icardi yang pernah membela Barcelona dan Inter Milan merupakan targetnya. Pembicaraan sudah dilakukan antara pihak Al Nasser dengan Icardi, dan arah pembahasan pun disebut positif, untuk sekarang Icardi tampil membela Galatasarai. Statusnya merupakan pinjaman dari PSG, dari PSG sendiri Icardi tersingkir karena kehadiran Lionel Messi dan Kylian Mbappe, sehingga tenaganya sebagai juru gedor lini depan sudah tidak dipakai oleh Christophe Galtier, Icardi pun disebut punya hubungan buruk dengan Messi, sehingga PSG memilih tak mempertahankannya dalam squad. Jangan lupa, 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 J